Ada 10 cara memulai usaha beternak babi Sesuai pengalaman kami dalam beternak babi selama ini yaitu Yang pertama, mulai saja dengan apa yang ada Dalam beternak babi, Anda tidak perlu berpikir terlalu lama bagaimana cara memulai usaha beternak babi Mulai saja apa yang Anda miliki Karena jika Anda berpikir terlalu lama maka Anda akan menghitung untung dan ruginya besar kecilnya moda yang harus Anda siapkan Perlu diingat bahwa Anda memulai usaha beternak babi atau tidak juga Anda memiliki waktu yang sama Anda harus menghabiskan waktu berpikir dan usahanya belum dimulai juga Nah, dengan demikian Anda secara waktu sudah rugi Mulai saja apa yang ada Nanti jika sudah paham betul cara beternak babi yang baik dan benar Baru Anda berpikir bagaimana cara mengembangkannya Anda bisa mulai dengan 1 ekor calon induk dan 1 ekor calon pejantan Jangan memulai dengan belasan ekor jika belum paham betul cara beternak babi yang baik dan benar Mengapa? Jika Anda belum paham betul maka semua ternak babi yang Anda pelihara bisa gagal memberikan hasil yang memuaskan Terlebih untuk babi pengembukan Seperti yang saya alami Saya memulai dengan 5 ekor babi betina tanpa tahu cara mengawinkan Cara memberi makan yang baik untuk babi punting Cara mengatasi babi tidak birahi Cara mengatasi ternak babi mengalami virus ISF Cara mengobati babi tidak makan Semua cara ini saya tidak paham sama sekali dan akibatnya semua ternak babi saya tidak birahi Ada yang birahi dan dikawinkan tetapi tidak bisa melahirkan anak babi secara normal Ada yang terkena virus ISF dan lain sebagainya Ini adalah karena belum paham cara beternak babi dengan baik Tetapi sudah berani memelihara ternak babi dalam jumlah yang banyak Perlu diingat bahwa Memulai usaha ternak babi dengan jumlah yang banyak juga membutuhkan modal yang besar Dan membutuhkan kandang yang besar pula Dan efeknya juga besar kalau semuanya terkena virus ISF Selain itu Memulai dengan jumlah yang banyak akan membuat Anda harus pinjam uang ke sana sini Dan membuat Anda akan berpikir 10 kali lipat Untuk memulai Karena Anda harus mengeluarkan uang puluhan juta untuk membeli babinya Membuat kandangnya dan biaya operasional setiap hari Seperti makanan babi Biaya perawatan Dan segala fasilitas penunjang lain Hal ini bisa membuat Bisa mencapai ratusan juta Nah bunyi uang ratusan juta seperti ini Membuat Anda akan berpikir 2-3 kali untuk memulainya Dan jika sudah memulai dan semuanya terkena virus ISF Membuat Anda akan langsung down Dan tidak akan mau beternak babi lagi Atas pertimbangan-pertimbangan ini Maka Saya menganjurkan Bagi pemula sebaiknya Mulai saja dengan 1 ekor calon babi betila dan 1 ekor calon babi pejantan Tetapi harus beda induknya Atau tidak boleh berasal dari hasil perkawinan satu darah Antara induk dan pejantannya Mengapa? Karena Akan menyebabkan anak babi yang lahir akan cacat Yang kedua Jangan pikir untung ruginya Ketika baru mulai usaha beternak babi Anda tidak boleh berpikir untung dan ruginya Jika Anda berpikir untung dan ruginya Maka Anda akan berhenti beternak babi Jika Anda sudah lelah Dan ketika beternak babi Anda terkena virus ISF Anggap saja uang yang Anda keluarkan tersebut Anda simpan di koperasi yang bunganya sangat besar jika Anda panen nantinya Uang yang Anda simpan tersebut dalam bentuk makanan Beli anak babinya Biaya pembuatan kandang Dan itu merupakan investasi awal yang akan Anda dapatkan Memlebih dari itu jika sudah 2-3 tahun beternak babi Jangan Anda anggap semuanya instan Atau harus memberikan hasil secepatnya Hal itu sah-sah saja jika Anda sudah mahir dalam beternak babi Kalau sudah mahir pasti tidak perlu menunggu waktu lama Satu tahun saja Anda sudah bisa tutup modalnya dan sudah bisa dapat bunganya Namun karena Anda masih pemula maka Anda harus bersabar Banyak bersabar dengan cara mempelajari ilmu beternak babi Belajar setiap hari maka saya jamin Dalam waktu satu tahun saja Anda sudah mengembalikan modal awal Ini sesuai pengalaman teman-teman Tetapi jika Anda belum paham dan dalam perjalanan terkena musibah Seperti terkena virus ISF Jangan Anda langsung patah semangat Bangkit lagi dengan belajar lebih giat lagi Beternak babi tanpa belajar maka sia-sia Dan beternak babi dibarengi dengan menghitung untung rugi Akan tidak berkembang bahkan bisa membuat Anda setauk beternak babi Yang ketiga Jangan menunggu sampai semuanya siap baru dimulai Dalam beternak babi Jika Anda menunggu sampai semuanya siap baru mulai Akan membuat Anda akan lama baru mulai beternak babi Bahkan juga bisa tidak mau beternak babi Hal ini karena memulai usaha beternak babi itu Membutuhkan biaya yang cukup besar Biaya yang kanannya saja puluhan juta Bahkan sampai ratusan juta Belum lagi Anda harus membeli calon babi pemimpitan Dan calon perjantannya Harga anak babi setiap tahun pun semakin naik Di daerah kami 1 ekor sudah 1,5 juta per anak babi yang berumur 2 bulan Semakin besar anak babinya semakin mahal Nah hal-hal inilah yang membuat Anda akan berpikir 2-3 kali untuk memulainya Jadi sebaiknya mulai saja dari apa yang ada Jangan menunggu sampai semuanya siap baru Anda mulai Yang keempat Jangan mulai dengan partai besar jika belum tahu cara beternak babi yang benar Jangan Anda mulai usaha beternak babi dalam jumlah yang banyak Jika belum benar-benar paham cara beternak babi yang baik Seperti makanan yang bernutrisi tinggi Cara beternak babi cepat besar Tanda-tanda babi birahi Cara mengawingkannya Makanan babi yang harus dihindari babi bunting Pakan terbaik untuk babi bunting Cara menolong ternak babi saat melahirkan Cara merawat anak babi yang baru lahir Cara suntik anak babi untuk induk babi Cara merawat induk babi yang baru lahir dan sebagainya Pokoknya hal ini sangat rumit Yang mana bisa diatasi hanya dengan belajar Semua cara saya sudah upload di channel ini Silakan Anda mengobok-obok di channel ini Jadi jika belum paham cara-cara di atas Maka sebaiknya Anda Jangan dulu memulai usaha beternak babi dalam partai yang besar Atau dalam jumlah yang banyak Seperti 10 calon pembibitan Sampai 20 calon pembibitan Bahkan lebih dari itu Semuanya sah-sah saja Jika Anda sudah paham betul Cara bertendak babi yang baik dan benar Yang kelima Jangan kelebihan panik jika ada Wabah virus ASF Saat virus ASF masuk Sebagai petendak pemula Anda wajib belajar cara menanganinya Makanan apa saja yang harus diberikan Supaya imun tubuh babi semakin meningkat Vitamin apa saja yang perlu diinjeksikan Atau disuntikan ketika ternak babi mengalami virus ASF Ini wajib kamu pelajari Bukan dengan semakin panik dengan keadaan Dan tidak tahu cara mengatasinya Jika ternak babi terkena virus ASF Anda harus belajar cara imun tubuh babi jika tidak mau makan Baik babi besar maupun babi kecil Mengapa? Ternak babi yang terkena virus ASF Biasanya ditandai dengan tidak mau makan Nah hal ini wajib kamu pelajari Dan wajib kamu mencari solusinya Untuk mengatasi babi tidak makan Semua itu bisa dilakukan dengan hanya satu hal yaitu Butuh ketenangan batin untuk belajar cara mengatasinya Bukan kemanikan berlebihan sehingga tidak tahu lagi cara menghadapinya Padahal cara-cara tersebut saya sudah upload di channel ini Tinggal Anda buka, nonton, dan praktekan caranya Yang berikut yang keenam Jangan patah semangat jika mengalami kerugian Saat ternak babi Anda terkena virus ASF Jangan Anda langsung putus asa Putus asa sih secara normalnya wajar saja Tetapi jangan berlebihan sampai tidak mau berternak lagi Segera bangkit dan mencari cara mengatasi masalah ini Belajar dan perdalam lagi ilmunya Sehingga Anda bisa berternak babi lagi Jika tidak, maka Anda akan berhenti berternak babi Dan saya pastikan Anda tidak akan merasakan keuntungan sampai puluhan juta per tahun Dari hasil penjualan anak babi dari satu ekor induk saja Ini sudah saya alami Maka saya motivasi Anda untuk bangkit dari keterburukan Dengan belajar lebih giat lagi Yang ketujuh Jangan gunakan uang hasil berternak babi untuk kebutuhan konsumtif Dalam berternak babi Anda tidak boleh menggunakan uang hasil penjualan berternak babi Untuk hal-hal konsumtif Seperti makanan Anda sehari-hari Biar belanja pakaian Anda sehari-hari Hal ini akan membuat usaha ternak Anda Tidak akan mengalami perubahan dari tahun ke tahun Gunakan uang hasil penjualan tersebut Untuk memperbesar kandang Anda Perlahan lahir dari satu kamar ke dua kamar Dan seterusnya sampai usaha ternak babi Anda menjadi besar Jika sudah besar Baru boleh Anda gunakan untuk hal konsumtif Seperti liburan keliling Indonesia Membeli babi, membeli mobil Membuat rumah dan lain-lain Selama masih kecil usaha Anda Anda harus bisa menahan diri Dari keinginan-keinginan Anda yang bersifat konsumtif Atau yang tidak menghasilkan uang lagi Berbanyak uang Anda dengan melipatkan Ke hal-hal produktif Atau hal yang bisa menggandakan kembali Uang hasil penjualan ternak babi Anda Yang ke delapan Perbesar usaha Anda secara pelan-lahan Jangan stagnan Atau tidak mengalami perubahan Atau tidak membuat perubahan Sama sekali ternak usaha Anda Dalam peternak babi Anda wajib Membursar usaha ternak babi Anda Secara perlandahan Dari uang hasil penjualan Ternak babi Anda Anda wajib melakukan hal ini Agar usaha Anda tidak menjadi saklan Atau tidak berubah sama sekali Dari tahun ke tahun Hasilnya tetap sama saja Maka sebaiknya Anda menabung Jika belum cukup Lalu belajar untuk mengembangkannya Agar Anda bisa memperoleh hasil yang lebih besar Di masa yang akan datang Ingat Anda harus bisa menahan diri Dari keinginan-keinginan Anda Segera analisa apa yang Anda inginkan Dan apa yang Anda butuhkan Jika bukan yang Anda butuhkan Maka segera coret dari daftar belanja Anda Dan fokuskan pada apa yang Anda butuhkan Itu adalah tips memperbesar usaha ternak babi Anda Yang berikut Yang ke-9 Sebaiknya mulai dengan ternak babi penghubitan Jangan mulai dengan ternak babi penggemukan Setelah sekian lama berternak babi Saya menganjurkan Anda untuk memulai usaha ternak babi Anda dengan ternak babi penghubitan Bukan ternak babi penggemukan Biasanya Anda Anda pemula dianjurkan untuk memulai dari ternak babi penggemukan Karena ternak babi penghubitan itu rumit Namun saya menganjurkan mulai dengan ternak babi penghubitan Dengan penguncul lain yaitu Anda harus belajar cara berternak babi yang baik dan benar Yang meliputi beberapa cara yang saya sudah sebutkan di atas Silahkan Anda buka saja di channel ini Dan nonton semua video-videonya Karena saya sudah upload di channel ini Silahkan menonton dan praktikan Selain itu ternak babi penggemukan Membutuhkan mulai yang besar untuk memberikan makan babi Karena Anda harus memberi makan ternak babi yang sudah besar dan gemuk itu Dengan bobot makanan yang cukup banyak Untuk perharinya dan bahkan perbulannya sangat besar Biar pakannya saja bisa sampai bulan juta jika Anda berternak babi penggemukan Yang berikut 10 Selalu belajar ilmu berternak babi di semua platform media online yang ada Dari awal memulai usaha berternak babi Anda harus sudah mulai belajar ilmu berternak babi di semua platform media sosial Dan media online salah satunya di channel ini Jika tidak Maka Anda akan siap menghadapi berbagai macam masalah Tantangan yang akan mengancam keberadaan usaha Anda Usaha Anda akan mengalami gagal total jika Anda tidak mempunyai niat belajar berternak babi setiap saat Atau memfokuskan diri untuk pahami dengan benar Cara berternak babi yang baik dan benar Seperti beberapa cara yang saya sudah jelaskan di atas Ini adalah suatu saran yang wajib Anda lakukan ketika sudah memutuskan memulai usaha berternak babi Teman-teman Anda juga bisa tonton video terkait cara memulai usaha ternak babi Link videonya ada di deskripsi video ini Jangan lupa tonton juga video tantangan dalam berternak babi Agar Anda tahu tantangan apa saja yang akan Anda hadapi dalam berternak babi Link videonya juga sudah saya taruh di deskripsi video ini Beserta cara berternak babi cepat besar Jadi kesepuluh cara memulai usaha berternak babi yaitu Pertama, mulai saja dengan apa yang ada Kedua, jangan pikir untung ruginya Ketiga, jangan menunggu sampai semuanya siap baru mulai Keempat, jangan mulai dengan partai besar jika belum tahu benar cara berternak babi yang benar Yang kelima, jangan kelebihan panik jika ada bapak virus ASF Kenam, jangan patah semangat jika mengalami kerugian Ketujuh, jangan gunakan hasil berternak babi untuk kebutuhan konsumtif Kedelapan, perbesar usaha Anda secara perlahan-lahan Jangan stagnan atau tidak membuat perubahan sama sekali terhadap usaha Anda Kesembilan, sebaiknya mulai dengan ternak babi penghubitan Jangan mulai dengan ternak babi pengembukan Sepuluh, selalu belajar ini berternak babi di semua platform media yang ada Oke teman-teman, sekian video saya kali ini Saya Alves Channel, pamit undur diri, sampai jumpa lagi